Halo SobatKompas.com, ketemu lagi sama aku Michelle dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Yang pertama, perihal putra gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Emerilkan Mumtaz atau Eril. Jenazah Eril tiba di Indonesia pada minggu 12 Juni 2022 menggunakan pesawat Qatar Airways. Almarhum kemudian dimakamkan keesokan harinya di Islamic Center Baitul Ritwan yang beralamat di Kabupaten Bandung. Terpantau ribuan masyarakat mengiringi kepergian Eril dengan berziarah ke makam putra sulung Ritwan Kamil itu. Di berita terpopuler kedua kali ini ada soal reshevel kabinet. Presiden Jokowi mengganti dua posisi menteri dan melantik tiga orang sebagai wakil menteri. Menteri itu adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menggantikan Muhammad Lutfi sebagai menteri perdagangan. Ada juga mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang menggantikan Sofian Jalil sebagai menteri agraria dan tata ruang. Tapi yang menjadi catatan perombakan kabinet kali ini tak lepas dari polemik. Sejumlah pihak menilai bahwa pertunjukan tokoh-tokoh ini hanyalah konsolidasi politik daripada untuk memperkuat kinerja. Namun Jokowi memastikan bahwa penunjukan mereka didasarkan pada penilaian kerja. Sorotan lainnya, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pada minggu ini, tren kenaikan kasus diperkirakan mencapai 84 persen. Menurut Kementerian Kesehatan, kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini disebabkan penularan subvarian Omikron BA-4 dan BA-5. Hingga Kamis 16 Juni 2022, total ada 20 kasus yang tersebar di DKI Jakarta, Bali, dan yang terbaru di Jawa Barat. Sedangkan per 16 Juni 2022, ada penambahan kasus baru COVID-19 yang mencapai 1.173. Satgas Penanganan COVID-19 juga melaporkan bahwa saat ini ada 6.668 kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Lanjut ke kabar berikutnya, Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait organisasi kilafatul muslimin soal aktivitas makar atau perbuatan menjatuhkan pemerintahan. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap fakta bahwa Ormas itu memiliki sistem pendidikannya sendiri. Namun sistem pendidikan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, mereka hanya menyelenggarakan pendidikan 9 tahun untuk mendapat gelar sarjana. Dalam pembelajarannya, para siswa juga tidak wajib patuh pada pemerintahan. Melainkan diwajibkan hanya taat kepada sang kilafah. Dalam hal ini, pemimpin tertinggi kilafatul muslimin, Abdul Qadir Hassan Barajat. Tak hanya itu, polisi juga menilai bahwa Ormas ini menggunakan strategi takiah atau berbohong untuk menutupi paham agar dianggap tidak mengubah ideologi Pancasila. Kabar selanjutnya adalah soal foto wajah Buddha di Stupa Candi Borobudur yang diedit menjadi mirip Presiden Jokowi. Foto ini semakin viral usai eks-menteri pemuda dan olahraga Rosuryo mengunggahnya di akun media sosialnya. Namun, Roy Suryo kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia bukanlah pengunggah pertama foto itu. Kini ia telah menghapus foto tersebut dan melaporkan tiga akun yang menjadi pengunggah pertama dengan alasan merasa dituduh. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Journey melihat dunia. Happy weekend! Terima kasih telah menonton!